Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 6A dengan kasus terkunci akun Mi-nya sebelumnya sudah kita unlock akun Mi dan juga FRP akun Google-nya sudah kita setup sampai ke tampilan menu namun saat kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dia kembali terkunci lagi akun Mi-nya sekarang akan coba kita unlock kembali, siapkan kabel data dan komputer jika terjadi kasus seperti ini ketika handphone Redmi 6A sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya ternyata terkunci akun Mi lagi saat kita hubungkan ke jaringan internet via Wi-Fi otomatis handphone tersebut adalah versi distributor dan untuk unlock akun Mi-nya disini aku akan menggunakan unlock tool untuk unlock tool ini tidak gratis ya teman-teman bisa membeli aktifasi unlock tool ini apabila teman-teman ingin membeli aktifasinya bisa melalui channel Magelang Fleischer silahkan langsung WhatsApp saja nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk cara gratis hanya juga sudah kita siapkan cara gratis untuk unlock akun Mi pada Redmi 6A versi Cina distributor link-nya sudah aku taruh juga di bawah video ini pada kolom deskripsi tapi pada video kali ini kita akan coba gunakan unlock tool sudah kita login-kan unlock tool-nya tinggal kita tunggu sampai unlock tool-nya berjalan selanjutnya setelah unlock tool berhasil kita jalankan maka default menu-nya akan langsung masuk ke menu Mi jika tidak masuk ke menu Mi teman-teman bisa langsung memilih menu Mi di pojok kiri atas unlock tool ini lalu di bagian bawahnya ada dua menu Mi Flash dan Security kita pilih yang Security langsung kita klik saja pada kolom pencarian ini langsung saja kita ketikkan Redmi 6A untuk operasi unlock memang kita gunakan menu Security ini kemudian untuk memunculkan seri handphone-nya tinggal kita ketikkan saja serinya Redmi 6A sudah muncul di sini langsung kita pilih saja kemudian untuk unlock akun Mi-nya di sini ada dua menu Reset Mi Cloud dan Reset Disable Mi Cloud OTA kita coba yang atas dulu Reset Mi Cloud kita klik oke sudah muncul keterangan Brom Reset Mi Cloud lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah itu kita matikan paksa handphone-nya dengan cara kita tekan dan tahan volume atas volume bawah dan tombol power ketiga tombol ini kita tekan dan tahan sampai handphone-nya mati setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power-nya tahan dulu menekan kedua tombol volume setelah handphone terbaca oleh unlock tool baru kita lepaskan menekan dan menahan kedua tombol volume kita tunggu sebentar ternyata di sini hasilnya adalah file atau gagal kita akan ulangi lagi lepaskan dulu kabel data dari handphone-nya dan kita nyalakan dulu handphone-nya tekan tombol power sampai muncul logo Mi kemudian di sini kita pilih menu yang kedua yaitu Brom Reset Disable Mi Cloud OTA langsung kita klik saja sampai muncul keterangannya seperti ini lalu kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan paksa ulang tekan volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone mati kalau handphone sudah mati dengan cepat lepaskan tombol power-nya tahan kedua tombol volume kalau handphone sudah terbaca oleh unlock tool lepaskan kedua tombol volume-nya dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi-nya selesai perhatikan sudah selesai ya untuk Disabling Mi Cloud OK Erasing FRP OK kemudian please don't not reload bootloader after this operation jadi kita diminta untuk tidak melakukan kunci bootloader setelah proses unlock-nya ini selesai jika kita lihat handphone otomatis ter-unlock bootloader-nya maka jangan kita kunci lagi jangan kita relog lagi bootloader-nya oke sekarang kita cek ya handphone disini masih terhubung ke jaringan internet via wifi perhatikan di pojok kanan atas wifi-nya tersambung lalu kita cek di bagian akun Mi jadi untuk fitur akun Mi-nya ini ter-disable tidak bisa kita gunakan lagi enggak masalah yang penting handphone bisa kita gunakan dengan normal terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota